9.7.4 TKD Sonora Jogja, selamat pagi sahabat Sonora, apa kabar anda di kesempatan pagi kali ini ya Di hari Senin 29 April 2024, selamat sekali, saat ini, di pagi kali ini saya hasta Menemani suasana pagi anda, di jam 9 sampai jam 10 ini ada satu perbincangan cukup menarik ya sahabat Sonora Yang tentunya juga bisa bergabung di perbincangan bersama DPRD Kota Yogyakarta Temanya seputar jaminan pendidikan di Kota Yogyakarta Seperti apa nanti akan disampaikan dalam sumber kita Di kesempatan pagi kali ini ada Ketua Komisi DPRD Kota Yogyakarta, Ibu Suryani, SEMSI Selamat pagi Ibu Suryani, apa kabarnya? Selamat pagi Mas Hasta, selamat pagi semuanya, sahabat Sonora, sehat Alhamdulillah Alhamdulillah Kemudian ada beliau Kepala UPT Jaminan Pendidikan Daerah Kota Yogyakarta Ada Ibu Meni Ria Agustin Ningsih, SE Ibu Meni Selamat pagi, apa kabar? Selamat pagi Mas Hasta, Alhamdulillah baik Luar biasa, ini mengawali pagi ini dengan sesuatu yang baik Dengan kita memberikan informasi yang oke juga untuk sahabat Sonora semuanya Seputar jaminan pendidikan di Kota Yogyakarta Dan tentunya juga sahabat Sonora yang ingin bergabung boleh sekali di 557762 Antara teleponnya 557762 Atau bisa juga Anda bergabung di chat, whatsapp atau button voice note di 0817-5483-200 Baik Ibu Suryani juga Ibu Menik Mungkin kita awali dulu dengan sebuah ini deh Pemahaman bersama dulu berkaitan dengan JPD ini Jaminan Pendidikan Daerah ya Boleh saya sebut ke itu ya Ibu ya, Ibu Suryani nama Ibu Menik ya Sebenarnya sempatnya masih pengertian jaminan pendidikan daerah nih Khususnya di Kota Yogyakarta itu mungkin dijelaskan dulu Ibu Menik dulu atau Ibu Suryani Jadi gini, apa kepada sahabat Sonora semua yang sedang mendengarkan acara pada pagi hari ini Jadi yang dimaksud dengan jaminan pendidikan daerah yang ada di Kota Yogyakarta Kota Yogyakarta itu merupakan jaminan pendidikan yang diberikan kepada seluruh penduduk Kota Yogyakarta Yang aktif sebagai peserta didik mulai dari jenjang TK hingga perguruan tinggi Khusus untuk pemegang KMS Dan juga ada beberapa yang diberikan kepada bukan pemegang KMS tentunya Dengan beberapa kriteria tertentu yang sudah kami tentukan melalui aturan yang berlaku Nah tujuan pemberian jaminan pendidikan ini adalah agar semua peserta didik yang ada di Kota Yogyakarta itu Tidak mengalami putus sekolah karena permasalahan biaya Ya, ya itu tadi Dari TK sampai perguruan tinggi Ini kalau misalnya sudah dapat di TK nanti dimungkinkan dapat lagi di SD atau seperti apa nanti Iya, masih bisa asal mereka memiliki kartu KMS ya Jadi diperbarui kayak gitu modelnya Nanti kartu KMSnya itu diperbarui setiap tahun oleh Dinsos Naker Trans Oke, 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 oke Ini untuk yang TK sampai perguruan tinggi Biar tidak ada kata lain, tidak ada mendapat kesempatan untuk mendapat pendidikan Tentu ya Bu Seriani ya Bu Seriani menambahkan begitu dengan ini Bu Nah, mungkin tadi yang dikatakan bahwa ini kan lebih banyak fokusnya ke KMS Iya, gitu Tetapi JPD ini juga memberikan akses bagi yang non-KMS Jadi yang bukan pemegang KMS pun bisa mengakses dalam bentuk program yang lain Tetapi masuk di dalam JPD Jadi misalnya dia bersekolah di swasta Menunggakan Kota Yogyakarta itu kalau Jaminan pendidikannya itu Kan wajib belajar 12 tahun Itu sudah terlaksana Karena di sekolah negeri itu semua sudah gratis Kalau Kota Yogyakarta Kota Yogyakarta itu Dinas Pendidikan Itu mengelola sekolah sampai hanya sekolah dasar dan menengah Yang SMU-SMK kan ada di provinsi Nah, kita Sekolah-sekolah negeri kita itu Dari TKSD, SMP itu sudah gratis Tetapi kan ada ini swasta Yang tidak mungkin lah swasta gratis Karena dia Operasionalnya dia ya dari wali muridnya mereka Sehingga itu tadi Kalau ada anak yang Yaitu terkendala terhadap Bayar sekolahnya dia macet Tidak, apa, nunggak Nah, ini bisa akses juga Jadi, khususnya Justru di swasta itu ya Menik Yang bisa mengakses GPT Kalau negeri kan sudah tidak bisa Karena mereka sudah gratis Sudah gratis Seperti itu Bu, ini jadi menarik Ini ketika ngomongin yang swasta Ternyata juga gabung di sana Nah, ini untuk yang belum terdaftar Berarti caranya bagaimana? Kerjasama dengan Dinas Sosial itu tadi Atau Dinas Pendidikan punya data sendiri Seperti apa sih? Iya, itu nanti kerjasama dengan Dinas Sosial Jadi, peserta didik itu mengusulkannya nanti melalui Dinas Sosial dulu Baru nanti ke kami Oke, wah ini Berarti memang harus ada sinkronisasi ya Bu Bahasa jenisnya tidak bisa terus-terus Iya Oke, oke Bu Suryani gimana Bu? Jadi, kenapa kita butuh dari Dinas Sosial? Karena tadi Verifikasi validasi itu ada di Dinas Sosial Jadi tadi Kalau KMS itu sudah terdatang Kalau misalnya dia sudah masuk di dalam KMS Itu sudah ada datanya, sudah diperwalkan Jadi anak-anak itu sudah Di situ sudah ada datanya Tapi yang non ini Yang non KMS yang bisa akses JPD ini kan harus Dia harus memenuhi kriteria atau yang disaratkan Sesuai dengan apa kriteria yang ada Misalnya Yang tahu bahwa Oh ini anak ini bisa mengakses dan tidak Oh, syaratnya adalah Berkat IP Kota Yogyakarta tentu saja Berarti kakaknya Kota Yogyakarta Tapi harus memenuhi syarat bahwa dia masuk kriteria Tidak kurang mampu Misalnya itu adalah Dinas Sosial ini yang bisa memvalidasi Kalau dia itu masuk golongan yang dibantu atau kurang mampu Nah Kota Yogyakarta mungkin kalau kita melihat di situ Ada kalau penduduk miskin Itu sudah jelas masuk kriteria Langsung masuk KMS Tetapi yang rentan miskin kan lebih banyak sebetulnya Nah ini kan tidak masuk di KMS Yang rentan itu ada yang masuk Karena dia kan pakai scoring nanti Jadi misalnya ditetapkan ya skor 750 Nah itu ada parameternya Dan itu sudah ada aturannya Dari Dinas Sosial sendiri ya itu Berdasarkan ya itu Kementerian Sosial tentu saja Ada parameter ada sekitar berapa Lebih dari 13 parameter yang menyebutkan Bahwa itu bisa dikategorikan warga yang tidak mampu Dari Dinas Pendidikan ada semacam cawe-cawe untuk data itu Oh ini sebenarnya prestasi loh Atau ini gimana? Ada enggak? Tidak sih Cale-cawe Kalau ini aduan um Oh tapi datanya sudah matang Oh iya betul Saya bagian pengguna data saja Selama sudah ada bukti verifikasi Sudah ada rekomendasi dari Dinas Sosial Maka kami baru bisa mencairkan dana Tapi kalau misalkan nanti dari Dinas Sosial Ternyata tidak lolos verifikasi Mohon maaf tidak bisa kami buat itu Itu jaminan pendidikannya Tapi bisa diusulkan bu? Bu Suri Mungkin sepengetahuan ibu gimana? Ya diusulkannya gini Tetap Karena oh Ya kita kalau Banyak kan mesti yang menghubungi Dewanya Ya yang rentan-rentan tadi loh Sudah masuk di keteria Oh ya sudah gini aja Gini kan apa? Penduduk kota juga Oh ya sudah Kumpulkan ya itu Berarti yang berperan adalah Apa namanya? Di wilayah Ada RT, RW Ya itu Nah itu kan warga mereka yang tahu keadaannya Sehingga dia bisa memberikan keterangan bahwa ini warga ini Warga saya itu tidak mampu Surat keterangan dari RT, RW Terus nanti ada dari Kelurahan Nah kemudian baru ke Dinas Sosial Nah Dinas Sosial ini nanti akan memverifikasi di lapangan Oh di lapangan dia datang Makanya kan harus domisi ini kota Yogyakarta Kalau KTP kota Yogyakarta kan bisa dia domisi ini Di Sleman Di Sleman Ya bisa Karena apa? Ya kasihan nanti Tim surveinya Tim surveinya ini Nyari-nyari di mana orangnya Iya ya Nah jadi memang harus ya KTP kota Yogyakarta domisi ini harus di Kota Yogyakarta Rakyatung misalnya Dia KTPnya Tapi biasanya Kalau dia sudah di Dinasos Dia akan meninggalkan alamat Yang bisa dihubi Nah tapi alamatnya ya harus kota Yogyakarta Harus kota Iya Tidak bisa terus Sleman Kayak kasihan Nanti ini nyari-nyari di Sleman kan Juga Lebih Kasihan mereka Sehingga Memang aturannya seperti itu Nah nanti kalau sudah diverifikasi Divalidasi lapangan Memenuhi kriteria Baru nanti Dinas Sosial akan menerbitkan rekomendasi Oh begitu Iya Rekomendasi dibawa ke UPT-nya Mbak Meni ini Sehingga dia bisa dibantu Seperti itu Jadi perusahaan Oke Kalau kita berbeda seputar mekanisme Apa Penyaluran dana dari JPD itu sendiri Itu ada Apa Perbedaan gak di tahun 2024 Dengan tahun-tahun sebelumnya Sebenarnya gimana sih Cash atau tabungan Atau seperti apa Atau langsung di Bentuk apa sih Jadi kalau secara penyalurannya dari tahun ke tahun itu Tidak mengalami perubahan ya mas Jadi Penyaluran dana jaminan pendidikan itu disalurkan melalui rekening masing-masing peserta didik Oke Ya tapi wujudnya nanti bukan buku rekening tapi kartu gitu Nama kartunya kartu Jogja berprestasi Jogja berprestasi KJB KJB biasanya Mereka lebih mengenalnya KJB Tapi ini berbeda dengan program-program lain ya Seperti BIP gitu Kalau yang KJB ini Kartunya ini khusus hanya bisa dipakai untuk belanja di Merchant atau toko yang sudah bekerja sama dengan bank penyalur Jadi tidak bisa diambil tunai Jadi memang peruntukannya memang benar-benar khusus untuk pembelian kebutuhan sekolah peserta didik gitu Jadi di toko pun nanti kasirnya sudah akan tahu batasan-batasan mana yang bisa dibayar dengan kartu ini Maupun yang tidak Misalkan belanjanya ada alat tulis Tapi di dalamnya Kalau untuk pulsa enggak sih ya Langsung gitu ya Langsung pulsa ya Yang pokok gitu ya Terus kalau pulsa sih sebenarnya itu kalau terkait Wifi itu di sekolah sudah ada Wifi Oh sebenarnya gitu ya Di kota Jogja juga pasti sudah ada free hotspot Wifi juga kan ya gitu Jadi untuk pulsa enggak gitu Jadi untuk kebutuhan sekolah Itu pun nanti kalau misalkan transaksi di kasir ada kebutuhan sekolah seperti ATK Kemudian diselipin ada kebutuhan pokok seperti beras Mas Gula ya nanti kasirnya yang ditransaksikan hanya yang kebutuhan sekolah aja gitu Saya diri bisa ikut lonceng Gak bisa Oke Kasirnya sudah sudah didaulat jangan ya mbak gitu Oke 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 KGB Oke datanya ini balis sama dengan PIP atau nanti yang udah dapet PIP gimana Bu Suryani Iya kadang gini mas Karena datanya itu kan Kalau yang KMS itu biasanya kan sekarang kita mengenuh data tunggal ya DTKS dari Kementerian Sos Cuma nanti DINSO sendiri akan memverifikasi di lapangan Apakah ini penduduknya masih ada atau tidak kan gitu Ada yang meninggal ada yang pindah dan sebagainya Kalau sudah pas dipastikan itu ya itu tadi Sudah dalam bentuk mateng tadi disampaikan ke Dinas Pendidikan Tinggal siapa yang membutuhkan oh Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan butuhnya datanya adalah untuk memberi bantuan jaminan pendidikan daerah Berarti yang diberikan kan itu anak-anak sekolah nih semuanya Nah kemudian tadi apa pertanyaannya PIP Oh PIP Kadang itu juga bisa mas Dia menerima JPD Dia juga menerima PIP Jadi bisa juga Jadi kan kadang gini Gak nimbulkan kemeren dia biasanya Iya pasti Kalau tahu ya Meri Kok ini bantuan-bantuan Gak usah begitu Saya pun Oh iya Makanya ini dapat dua loh Iya bisa seperti itu Dia juga bisa dapat PIP Juga dapat JPD Ya itu karena dia masuk ke data Karena data tunggal Karena data tunggal DTKS itu DTKS kan Sekarang kan seperti itu datanya Cuma kita kan Kota itu hanya berkewajiban memverifikasi validasi di lapangan Ada gak ini penduduknya gitu Oh ada ya sudah Kalau ada Kalau tidak ada ya baru dia memberi keterangan bahwa itu tidak ada Sehingga nanti kan dikeluarkan Nah atau meninggal Atau itu kan dikeluarkan dari Kalau ada ya Tidak bisa dia mengeluarkan Jadi itulah Dan data itu kan juga Diperolehnya kan mungkin Ada PPS ya Yang itu yang Padahal kan ada survei PPS itu Nah itu yang digunakan Oleh kemensos Kan biasanya ya Kalau survei itu kan Berkaitan dengan Papan sandang ya kan Iya Pangan Nah itu kan Utamanya itu Jadi itu sudah jadi Masuk ke Kementerian Sosial Tindal Kementerian Sata Di drop di Masing-masing daerah Oke Ini dapat Kalau tadi Sempat di awal disampaikan Sasarannya itu kan Mereka-mereka Yang kurang mampu Nah untuk saudara-saudara kita yang disabilitas Ini gimana Apakah juga tersentuh disana Atau ada khusus program lagi Jika B yang lain Yang spesial Oh iya Jadi untuk yang disabilitas ini Memang sebenarnya Kebetulan ini Program baru Di tahun ini Oh Jadi itu ada Jaminan pendidikan daerah Yang diperuntukkan bagi Peserta didik Penyandang disabilitas Wow Yang tahun-tahun kemarin kan Belum ada ini Nah disini Program baru dari kami Adalah perluasan sasaran Penyandang disabilitas Ini Sejalan dengan programnya Dari pemerintah provinsi Yang selalu memberikan Beasiswa kepada Peserta didik Penyandang disabilitas Cuma disini Peruntukannya Yang kita berikan itu Adalah Peserta didik Penyandang disabilitas Lulusan SD Yang lolos PPDB Afirmasi Ya PPDB afirmasi Nanti dari PPDB afirmasi itu Dari mereka yang tidak Keterima di sekolah Menengah pertama Negeri Itu akan disalurkan Atau ditempatkan Di SMP swasta Nah Yang ditempatkan Di SMP swasta Inilah yang nantinya Akan menerima Jaminan pendidikan daerah Bagi peserta didik Penyandang disabilitas Gitu Oke SD ya Iya Lulusan SD Lulusan SD Masuk ke SMP Masuk ke SMP Betul Ini Perhatian yang luar biasa Berarti ada perluasan Apa ya Sasaran ya Bu Suriani ya Betul Pertama ditambahkan Bu ke tangan ini Hal-hal semacam ini Cukup menarik ini Iya Dibilang Kalau disabilitas tadi Saya bilang bahwa Kota Yogyakarta Sekarang kan Sudah pendidikannya Inklusif Inklusif ya Jadi Tidak ada sekolah yang Tidak mau menerima Harus menerima Kalau ada Disabilitas bersekolah Cuma Ya ini tadi Selain itu kan Anak-anak disabilitas ini Yang akan bersekolah Itu harus Mendapatkan Assessment dulu Kan tadi PPDB Penerimaan Siswa Didik Baru Nah itu Khusus yang disabilitas ini Karena Tahap Disabilitas Atau kecacatan Seseorang kan Berbeda-beda Jadi itu Maka kita punya PUPT Namanya ULD Unit layanan disabilitas Yang disitu UPT inilah Yang akan Meng-assessment Setiap anak Disabilitas yang mau sekolah Rekomendasi dari mereka Dan ini Anak-anak ini bisa Masuk ke sekolah umum Apa ke SLB Kan gitu Nah itu dari ini Karena tadi Tingkat Kecacatannya itu Berbeda Jadi Nanti dari rekomendasi inilah Maka anaknya itu Bisa di sekolah Di umum Tapi tadi Kan ada PPDB Nah Di PPDB itu kan Juga ada Namanya Afirmasi itu Ada 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 jatah khusus Tersendiri Bagi ya Kuotas tersendiri Bagi disabilitas ini Jadi Misalnya disabilitasnya Jumlahnya Ternyata Misalnya Katakanlah 200 Terus ini ternyata yang Lolos afirmasi ini Hanya Katakanlah 50 Yang lain Yang 150 kan Juga Harus sekolah nih Kan diterimanya Di swasta nanti Nah ini kan Dapat bantuan ya ini Tadi JPD nya itu Yang di swasta tadi Yang dapat bantuan Kan yang negeri kan Sudah gratis Sudah gratis Oke Itu Jadi Seperti itu Mekanismenya itu Seperti itu Seperti itu ya Baik ini Menarik ini Ini baru kulit-kulit ya Belum di dalamnya ya Betul-betul Nah sebenarnya kita mau ngomongin Soal anggaran nih Sebenarnya berapa sih Waduh Kalau boleh disampaikan ya Berkaitan dengan anggaran Terus nanti Itu dari mana Bu Surya nih Tapi kita break dulu ya Bu ya Oke Ditahan dulu nih Kita komersial dulu Sebelum nanti Ke perbincangan Di segmen berikutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Di kesempatan pagi Kota Jakarta Ibu Suryani SEMSI Dan Kepala UPT Jaminat Pendidikan Daerah Kota Jakarta Ibu Meni Ria Agustin SSE ya Tadi sudah disampaikan juga Berkaitan dengan Apa pengertiannya Dan sasarannya Ke siapa Dan Kita mau Ngomongin Seputar anggaran ini ya Nanti akan disampaikan Dengan sember kita Dan juga Untuk anda yang sudah bergabung Sabar dulu ya Keep dulu ini Whatsappnya Nanti akan kita bacakan Pertanyaan-pertanyaan ini Yang sudah masuk ke 08175483200 Ibu Suryani juga Ibu Meni Ini berkaitan dengan Anggaran Nah kasus pun Anggarannya Sudah cukup kah Atau perlu ditambah Ibu Meni dulu Iya jadi Untuk Anggaran tahun ini Apa Kita memiliki Anggaran sebesar Kurang lebih 15,6 miliar ya Tapi ini Diperuntukkan Baru untuk Satu semester Nanti untuk Yang semester berikutnya Nanti Akan Biasanya sih Ditambah Di anggaran perubahan Semuanya itu Murni menggunakan Dana APBD Pemerintah Kota Yogyakarta Nah selama ini Biasanya Kalau dari Tahun lalu itu Sekitaran 24 miliar Yang kita Realisasikan Dan itu Alhamdulillah Sudah cukup Dan dirasa Sudah bisa Meng-cover Seluruh permohonan Yang masuk ke tempat Kami Gitu mas Dari APBD APBD Oke Bu Surya nih Kalau menanggapkan Seperanggaran Ini sudah Mencukupi 15,6 Itu Awalnya ya Tapi Dimungkinkan ada Semacam Revisi Tambahan Saya kira Anggaran ini Tukup besar Untuk jaminan Pendidikan Daerah Karena kita Kalau di Dewan Itu kebijakannya Yang khusus Misalnya Kewajiban Khusus Pemerintah Menyelenggaran Pendidikan Pendidikan Di undang-undang Sudah Minimal 10% 10% Dari APBD Kita Sudah lebih Lebih dari Orang lebih 16% Untuk Ada kelebihan Pokoknya Kita sudah Lebih dari Cukup untuk Disyaratkan Di undang-undang Nah Jadi Untuk JPD saja Hanya 15,6 Itu Murni Nanti Di perubahan Nanti kalau kurang Itu mesti ada tambahan Memang Ini ada peningkatan ya Dari tahun-tahun Yang kemarin Karena berdasarkan Masukan-masukan Tentu saja ya Dari Dewan Sendiri Bumi Sidi Kami juga Pengennya kan Pendidikan di kota Yogyakarta Itu Tidak Apa ya Tetap menjadi Kota Pendidikan Namanya Tidak boleh Kehilangan rohnya Sebagai kota Pendidikan Sehingga Kita berupaya Untuk memenuhi Yaitu Kewajiban Wajib belajar 12 tahun Sehingga Apa ya Jaminan pendidikan Kita harus bisa Diakses oleh Seluruh penduduk Kota Yogyakarta Karena Kalau di kesehatan Kita sudah selesai Ya Kesehatan itu Seluruh penduduk Kota Yogyakarta Sudah mendapat Jaminan kesehatan Pendidikan kan ini Baru kita dorong Untuk Semua anak Kota Yogyakarta itu Tidak ada yang butuh sekolah Kan Harapannya kan Seperti itu Nah sehingga Kita dorong Di Anggarannya Jadi anggarannya Ini nanti Kalau kurang Kita akan Menyetujui Untuk Tambah Tapi ada Kejadian yang Mungkin tahun 2022 Mungkin ya 22 22 itu Anu ya Tidak Sampai 21 lah Karena Covid ya Pada saat itu Jadi tidak Begitu Besar sekali Karena serapannya Kok ini serapannya Kok malah Tidak Di dinas sendiri Akan mengembalikan Kok mengembalikan Karena tidak terserap ini Terutama untuk Kalau JPD Terserap Karena dia Sudah pasti ya Ada yang misalnya Kayak tunggaan Tunggaan ini kok Yang akses sedikit Setelah kita teliti Ternyata Wah ini Tidak memenuhi syarat ini Banyak yang akses Tetapi tidak memenuhi syarat Sehingga kan tidak bisa cair Kan gitu Nah sehingga Kita Wah ini Berarti di tangan siapa Dinas kita panggil Karena Yang verifikasi adalah Dinas sosial Yang menggunakan data adalah Dinas pendidikan Nah setelah kita Ketemukan Ternyata apa Wah ini Syaratnya terlalu ketat ini Dalam memverifikasi itu Ya Dinas sosial lah Kita Dinas sosial Supaya kita enak Ya ini Ya ini Ya ini Ya ini Untuk apa Verifikasi Pada saat itu Karena covid ya Orang kan Sekolah itu Jarak jauh Tetapi tetap bayar Kan oleh yang suasakan Seperti itu Ya kan banyak yang Nunggak Ya ini Merasa tidak sekolah kok Tetap Menagih itu Nah pada saat Verifikasi Ternyata Banyak yang tidak lolos Sehingga kita panggil Dinas sosial Untuk Ya lo itu dilunggar Untuk apa Persyaratan Parameternya itu Jangan terlalu ketat Akhirnya terserap Setelah Ada kesepakatan itu Akhirnya terserap Sehingga ternyata Banyak yang aset Terus akhirnya Anggaran itu Bisa Terserap semuanya Nah Ini bagian dari Pantuan dari teman-teman Banyaknya seperti itu Tapi kalau JPD Insya Allah ini Sudah-sudah Postnya itu Sudah pasti Kalau jaminan pendidikan daerah Karena Yang dibantukan pasti Tapi kan yang tadi Yang Non-KMS inilah Yang Yang Perlu diwaspadai Karena mungkin Ada lonjaan Karena ini Non-KMS nih Nah ini kan dia harus Lolos kan Dari Verifikasi dari Dinas sosial Ternyata yang lolos banyak Ya itu Karena ternyata Akses Untuk misalnya Tunggaan pengambilan Ijasa itu juga ada Mas Jadi kalau Ijasa ditahan Kan biasanya Suasa nih Kalau lebih gak boleh Ijasa Karena belum bayar Mbak Menik ini Ya karena Pengambilan Ijasa itu Berbeda lagi Kasusnya ini Kasusnya kan Kalau yang di JPD ini Yang KMS Jelas ini Datanya ada Yang Isasanya ditahan Kan datanya Tidak ada Ini Yang di tempat Untuk dibantu ini Sehingga dia kan Harus berusaha Untuk lolos dulu Verifikasi dari Dinas sosial Untuk Dapat Bantuan Pengambilan Ijasa Jumlahnya banyak gak Kemarin Bum Kalau dihitung dari Anggaran yang itu Terserapnya berapa Untuk yang mengambil Ijasa itu Kalau untuk Pengambilan Ijasa Untuk yang Tunggakan itu Lumayan banyak ya Jadi Tidak hanya Pengambilan Ijasa Tapi juga Apa Mereka yang naik Kelas juga ada Gitu Yang SPB Itu juga Ada Itu kalau Tahun kemarin itu Dana yang terserap Sekitaran 2 miliar Khusus untuk Itu Jadi Kalau tahun ini Ternyata Lebih lagi Kalau kita Ngomongin ini Aduh Kita beri dulu Sebelum ini Ngomongin sebenarnya Kendalanya Ternyata Dari jam 9.30 Saya sebenarnya Mau tanya Ketika di lapangan Itu kendalanya Seperti apa Selain tadi Ada yang Mary-Mary Kemarin Kendala-kendala Enggak Ini Berita dengan Pelaksanaan JPD Ataupun juga Program pendidikan Lainnya Tapi Kita beri dulu Ya Sahabat Sonora Ini Nanti mau dijelaskan Saman harus bergita Di kesempatan pagi kali ini Dan Kita juga akan menjawab Masa menjuruh masuk Ibu ya Dan terima kasih Untuk kalian Terus bergabung Sonora FM Baik masih dari Lantai 2 Gering Kompas Gera Media Jalan Suruh Tomat Kota Baru Yogyakarta Sahabat Sonora Kita masih di Perbincangan Bersama di BRD Kota Yogyakarta Jaminan pendidikan Di Kota Yogyakarta Tema kita Ada Komisi D Ketua Komisi D Di BRD Kota Yogyakarta Ibu Suryani SMSI Dan Kepala UPT Jaminan pendidikan Daerah Kota Yogyakarta Ibu Meniri Agustin Jadi sebelum kita break Sebelum saya juga Whatsapp Kita ngobrol seputar Kendala Ibu Di lapangan itu Seperti apa sih Ibu Kendala di lapangan Sepertinya ya banyak Karena Ya tadi Masyarakat Pengennya instan Dia dapat Bantuan Misalnya seperti itu Sehingga tidak Tidak memperdulikan Adanya persaratan Nah harusnya Dilalui dulu Kalau memang Dia akan mendapat Bantuan Tadi mengakses Jaminan pendidikan Daerah terutama Misalnya Untuk tunggaan Atau pengambilan Ijasa Dia harus Memenuhi persaratannya Karena tadi Dia bukan termasuk Golongan yang masuk KMS Kalau Golongan masuk KMS Otomatis sudah Dapat bantuan Nah Sekarang terutama Masyarakat Yang anaknya Bersekolah di swasta Favorit lagi Ya favorit lagi Misalnya seperti itu Sudah favorit Dan tentu saja Swasta favorit itu Karena Operasionalnya Dia dari Walu murid Sehingga kan Andalanya kan Seperti itu Sehingga mahal Nah Ada kendala Bahwa Oh Dia sudah masuk Di swasta favorit Dan akhirnya Dia kesulitan Di dalam Perjalanan Anaknya ini Sekolah Misalnya SPP-nya nunggah Karena mesti tinggi Nah Kemudian Dia mau minta Bantuan nih Kepada pemerintah Terutama Dia pendidikan Di UBT-nya Ibu Meni Ibu Meni Nah ternyata kan Harus ada syaratnya Nah kendalanya Dia tidak mau Wah kalau saya harus Membuat Surat pernyataan Tidak mampu Ya nggak mau Karena gengsi kan Nah dia sudah sekolah Di swasta bagus Membuat surat keterangan Tidak mampu Nah Tapi dia pengen Dapat bantuan Karena tadi Kendalanya dia sudah Menunggah Anaknya ini Tidak bisa Sehingga kita itu Menghimpun Bahwa Kalau SD aja Di sekolah Di kita Di Pemerintah Kota Yogyakarta Yang dikeluarkan Dinas Mundial Sudah mencukupi Sebetulnya SD negeri SD negeri itu Sudah mencukupi Sudah cukup banyak Sehingga bisa menampung Semua Siswa Untuk SD negeri ini Kebanyakan orang itu Memberikan konotasi Bahwa SD negeri itu Tidak bagus Mutunya Padahal Sama saja Mutunya bagus-bagus SD negeri Nah kemudian Setelah itu Menyekolahkan di negeri Karena ya tadi Kita Bicam-icam di luar ini ya Bahwa mungkin Akan menyekolahkan Anaknya di Akhlaknya dulu lah Dari segi agama Supaya baik dulu Sehingga Dia mengakses Di SD Swasta Yang mungkin Pendidikan ogamnya Dinilai sangat baik Nah tidak tahunya Disini kan juga mahal Dia kesulitan Dalam bayar Inilah Kendalanya itu Yang paling banyak Dilalui itu Terus kemudian Ada Kendalanya lagi Masyarakat itu Tidak tahu Bahwa Oh Bisa nih Apa Dapat bantuan Misalnya di pendidikan Misalnya untuk tunggaan Mengambil jasa ada Tetapi ya itu tadi Aduh harus memenuhi Persaratan Karena dia tidak masuk Dalam golongan tadi KMS Nah biasanya gitu Nemungi Dewannya lah Oh iya Kalau seperti itu Harus memenuhi Sarat Ya disarankan itu Biasanya Membuat surat Keterangan Tidak mampu Yang diketahui oleh RT RWMU Kemudian Kelurahan Juga mengetahui Permaterai Nah kalau orang Yang betul-betul Butuh ya Tidak peduli ya Mesti akan Memenuhi itu Dia langsung Oh iya Dibuat itu Nanti kita kemana Setelah itu Ke dinas sosial Nanti dinas sosial Yang akan membantu Untuk verifikasi Validasi Akhirnya Kandalanya itu Masyarakat tidak tahu Persaratannya Kemudian Ya tadi Menemui jalan buntu Ya biasanya Menemui dewan Atau Langsung datang Itu gak bisa Misalnya datang ke UPT Jaminan pendidikan Harus Anu dulu ibu Mesti harus Ke dinas sosial Mereka bilang gitu Dinas sosial kan Terus saja akan Memberikan harus Membuat surat Keterang tidak mampu Duluan Dikembalikan ke wilayah Nanti biasanya Seperti itu Kendalanya biasanya Berkisar antara itu Ketidaktahuan masyarakat Terus tadi ada yang Gengsi Sehingga dia gak mau Kendalanya Dari segi Mekanisme Sudah bagus ya Mekanisme kita Yang untuk Akses Bantuan Untuk pendidikan Jaminan pendidikan Itu sebenarnya Sudah baik Jadi seperti itu Kendalanya hanya Di lapangan Seperti itu Berarti edukasi Kemasarakannya Gak penting ya Menilai diri sendiri Mampu Gak Gak gitu ya Kalau memang Dia mampu Jangan minta bantuan Kalau dia mampu Tapi kan ada yang Memiskinkan Supaya Iya Tapi nanti kan ketahuannya Di dinas sosial Pada soal verifikasi Dia bisa Membuat Keterangan Tidak mampu Ya Di tanda tangannya Di meternya Mau Tapi begitu Masuk ke dinas sosial Dinas sosial Petugasnya itu Datang Verifikasi Di lapangan Datang ke rumahnya Dilihat rumahnya Rumahnya ternyata Bagus Bagus Ada mobil Otomatis Tidak lolos Verifikasi Tapi kalau datang Oh memang betul ini Rumahnya Ternyata Nyewa Atau kontra Terus Dari segi kan Mesti ada wawancara Di situ Oh memenuhi ini Kriteria Dia dapat Bantuannya Jadi seperti itu Bu Menik Mungkin mau menambahkan Jadi Betul yang dikatakan Dengan Ibu Suryani Tadi Jadi memang Sebenarnya Di poin pokok Di sini adalah Masalah Edukasi Kemasyarakat Kalau memang Dirasa Di sekolah Swasta itu Kurang mampu Ya sedari Dini Lebih baik Mutasi ke sekolah Yang mungkin Biayanya jauh lebih Terjangkau Dan yang kedua Kalau memang Apa namanya Ada sedikit rejeki itu Ya Dibayarkan dulu Untuk memenuhi Kebutuhan sekolahnya Gitu Jadi Jangan Karena Persyaratan di kami Adalah Harus Punya Tunggakan Biaya pendidikan Dalam artian Mungkin SPP nya belum terbayar Terus akhirnya mereka Untuk dapat tunggaan Berarti Saya harus punya tunggaan dulu Artinya SPP nya tidak perlu kami bayar Kayak gitu Gak gitu juga Ya Tapi kan Gak gitu juga Gitu Jadi Mungkin disitu memang Mindset masyarakat Yang memang harus Kita rubah Gitu Jadi Harus ada edukasi Bahwa Pendidikan itu Tidak hanya tanggung jawab Pemerintah Tapi juga Tanggung jawab Orang tua Gitu Kalau memang Ingin Menyekolahkan Putra-puterinya Ke sekolah Yang berkualitas Dengan mungkin Biayanya Juga yang Sejalan Ya dalam artian Kualitas sekolahnya Bagus Tentunya Diimbangi Dengan biayanya Yang tinggi Gitu Ya betul Dengan resiko Yang seperti itu Harusnya sudah mulai Di planning Dari awal Jangan sampai Nanti di tengah-tengah Anaknya sudah Semangat belajar Tapi ternyata Orang tuanya Tidak mampu Dan akhirnya harus membuat Surat keterangan Tidak mampu Nanti disana Mereka keberatan Gitu Karena Merasa Apa ya Kalau bikin surat keterangan Tidak mampu Sama dengan Mendoakan diri saya Untuk menjadi Tidak mampu Gitu Macam-macam Jadi Permasalahan Di lapangan Itu macam-macam Seperti itu Mungkin ya Jadi mungkin harus Mindsetnya Atau Cara berpikir mereka Yang harus dirubah Gitu Jadi Pertanyaan juga Dari Pak Agustin Ini Di Jogja Gak nyebut Di Jogja Gimana Selamat pagi Semuanya Menarik ini Perbincangan Di pagi kali ini Nah Kalau dari segi Masyarakat sendiri Apa sih Atau bagaimana sih Peran masyarakat Dalam mengawasi Pelaksanaan JPD ini Terima kasih Wah ini Mau ikut berperan Serta Ibu Gimana masyarakat Bisa berperan Serta Kalau menurut saya Peran serta Masyarakat Terutama Diri masyarakat Sendiri itu Harus ada Budaya malu Kalau dia mampu Janganlah mengakses Bantuan yang itu Tidak diperuntukkan Olehnya Dan dia Harus ya tadi Sudah dikatakan Sama Mbak Menik Bahwa Punya anak harus Pertanggung jawab Terhadap pendidikannya Kecuali Kalau dia utar kendala Memang dia Misalnya Akhirnya Memang tidak mampu Karena kendala Dia memang Tidak bekerja Atau Dia sudah Apa ya namanya Mengalami Misalnya Terjadi disabilitas Orang tuanya Karena tidak bekerja Nah ini kan Sudah ada Kendala Bahwa Dia memang Harus butuh bantuan Seperti itu Tapi kalau selagi Orang tua mampu Untuk Bekerja Mencari uang Nafkah Untuk anaknya Karena kewajiban Orang tua kan Mendidik anaknya Berpendidikan Yang berakhlak mulia Seperti itu Dan semuanya Kalau orang tua yang baik Tentu saja akan Memperjuangkan semuanya Untuk anaknya Yang Yang pastikan Seperti itu Jadi Jangan sampai Menjadi jiwanya Yaitu Dimiskin-miskin Karena pengen Bantuan Dulu pernah Nanti ini Ada yang Kalau misalnya KMS Kalau dulu Ada labelnya Penerima KMS Di masing-masing rumah Tapi ini kan Menjadi tidak manusiawi Kadang kan Orang malu Di kaji stiker Di rumah itu Tapi gini Ada juga kok Yang mengembalikan ya Karena dia merasa mampu Jadi Namanya kan KMS itu kartu Menuju Sejahtera Tapi ternyata Pada saat diterima Dia merasa mampu Sehingga Saya lebih baik Tidak menerima Karena saya merasa mampu Berikan yang Lebih Tidak mampu dari saya Nah Jangan sampai kan Masyarakat itu Menjadi Semua harus dapat bantuan kan Sebetulnya kan Orang-orang kan Pengennya itu Dapat bantuan terus Padahal Dia harus bergantian Kalau misalnya Kalau dia sudah Sejahtera ya Harus Dicabut Ini bantuannya Atau Dengan Serta-merta Dia Punya kesadaran Untuk mengembalikan Bahwa saya sudah mampu Nah ini Belum Mungkin di masyarakat itu Habit seperti itu Belum Kalau Ternyata saya sudah mampu Bisa Berdiri sendiri Untuk memenuhi kebutuhan Anak saya Untuk pendidikan Walaupun pemerintah juga Menyelanggaran Ada Bantuan nih Tetapi Paling tidak Dia sudah mampu untuk Menyekolahkan anaknya Makanya anaknya Disuruh belajar yang baik Supaya dia dapat di negeri Negeri kan gratis Nah harusnya kan seperti itu Nah kalau apasnya Di sekolah swasta ya Orang tua ini sudah mempersiapkan Kalau Biaya di swasta itu Berapa Tapi kan tadi Swasta juga ada yang Murah Juga ada yang mahal Kalau Menurut saya Mampunya saya Misalnya nantinya Akhirnya sekolahnya Di swasta yang Kategori mana Ya harus Itu jangan dipaksakan Terus di swasta Yang mahal Akhirnya seperti itu Terus tidak mampu Mokok di tengah jalan Anaknya kasihan Karena anaknya sudah semangat belajar Ternyata dia harus Menunggak seperti itu Dan itu Di Kelas itu Kayak terjadi Pembulian Ada Psikologis ya Ya psikologis Secara psikologis Anaknya kena Nah kalau enggak Bayar sekolah Nunggak Kan masih dipanggil Sama guru BP-nya Ini yang tidak Apalagi kalau sudah Musim ujian Atau ulangan Umum misalnya Kan harus memenuhi dulu Bayarannya harus Semuan Apa Lunas Yang cuma diumumkan kan Ini yang belum lunas Ini Ini nanti Dipanggil oleh Atas nama ini Dia otomatis Anaknya Waduh Mikir ya Iya Mikir bahwa Waduh Ini Dia merasa rendah diri Karena apa Setiap Lalu dipanggil Setiap Karena gara-gara Ya tadi Nunggak Apa Bayaran sekolah Nah ini Seperti ini kan juga Secara psikologis Anaknya juga Masyarakat juga harus diberi Pengertian Seperti itu Bahwa Itu nanti efeknya juga kan Tapi kalau misalnya Sudah Wah anaknya ini Bagus nih anaknya ini Apa ya Secara Dia Pede Gak masalah Kalau seperti itu Orang-orangnya Mau buat surat keterangan Tidak mampu pun Ya ini karena Supaya dia Tetap bisa sekolah Seperti itu Kalau Ibu Meni Gimana nih Peran masyarakat Yang bisa dilakukan Untuk mengawasi Program JPD Jadi Kalau Masyarakat ingin Mengawasi Penyaluran JPD Terutama Mungkin Di Laman JSS Jogja Smart Service Yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Jogjakarta Itu ada Yang namanya Upik Di sana Jadi ada Apa namanya Masyarakat bisa Mengajukan Aduan Atau keluhan Kepada Kami Sebagai Penyalur dana Tidak hanya mungkin Dinas pendidikan Maupun OPD yang lain Kendala apa Yang mereka alami Misalkan Mungkin sudah Mengusulkan Bantuan Dananya kok Nggak cair-cair Kenapa Nah itu juga Ada yang Dimasukkan Kesana Tapi kita kan Ada dasar Jawabannya Misalkan Butuh proses Tidak Serta-merta Apa Bantuan yang Diajukan ke kami Hari ini Diajukan besok Cair Itu kan Nggak mungkin Seperti itu Nah nanti Mungkin proses Apa namanya Untuk Pengawasannya Bisa melalui Di sana Atau mungkin Untuk mengecek Pencairan Bantuan Kami juga Menginformasikan Melalui Apa Linktree yang ada Di UPTJPD Di sana kita Share Siapa saja yang Dana bantuannya Sudah cair Mungkin mereka sendiri Bisa Mengecek Kemarin kami Sudah mengusulkan Sudah cair Apa belum Kalau memang Di pengumuman Sudah ada Bisa cek Di Tadi Kartu KJB Cek saldo Di ATM Nanti sudah Masuk Atau belum Kalau memang Belum Biasanya mereka Berkonsultasi Ke kami Ini disini Dananya sudah Masuk Tapi kok Di kartu kami Belum Seperti itu Nanti kami Bantu cek Untuk Komunikasi Dengan Bank BPD Sebagai penyalur Kendalanya Apa Nanti kami Sampaikan Mungkin Gitu Baik Kita harus Berik dulu Nanti kita Ke segmen Terakhir Kita Bu Menit Dan juga Bu Suryani Terima kasih Tidak Dari Tidak Tidak Jogja Dan Perbincangan Kita Seputar Jaminan Pendidikan Di Kota Jakarta Menjadi Tema Perbincangan Kita Di Pagi Kali Ini Bersama Komisi DDPRD Kota Jakarta Dan juga Kepala Upt Jaminan Pendidikan Daerah Kota Jakarta Bu Suryani Sama Bu Benik Ini asik Sekali Perbincangannya Tapi Waktu Kita Tinggal Mungkin Empat Menit Untuk Memberikan Pesan-pesannya Kemasyakat Semuanya Ibu Bagi Masyarakat Terutama Yang memiliki Anak Didik Yang Bersekolah Di Negeri Maupun Swasta Kami DDPRD Kota Yogyakarta Terutama Komisi D yang Support Perkaitan Dengan Wajib Belajar 12 tahun Sehingga Dengan Program-program Yang ada Di Dinas Pendidikan Memungkinkan Masyarakat Untuk Menyekolahkan Anaknya Hingga Selesai Artinya Semua Tidak Ada yang Putus Sekolah Sehingga Kita Juga Mendorong Adanya JPD Ini Supaya Bisa Bermanfaat Bagi Masyarakat Terutama Bagi Penduduk Yang Kurang Mampu Ini Dalam Kanda Kurang Mampu Jadi Bagi Yang Mampu Tentu Saja Dia Harus Berkewajiban Untuk Membiayai Anaknya Sendiri Jangan Sampai Hak Bagi Yang Tidak Mampu Ini Diampil Yang Sudah Mampu Ini Sehingga Kita Berpesan Bahwa Hijalah Di Dalam Mengakses Jaminan Pendidikan Bermanfaat Untuk Mengakhiri Kebetamaan Kita Pesan Kalau Dari Kami Mungkin Karena Terkait Dengan Pemberian Jaminan Pendidikan Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta Sudah Memberikan Dukungan Bagi Dunia Pendidikan Yaitu Berupa Jaminan Pendidikan Daerah Maka Harapan Kami Peserta Didik Penduduk Kota Yogyakarta Benar Benar Belajar Dengan Serius Sehingga Yang Namanya Kota Yogyakarta Itu Tetap Menjadi Kota Pendidikan Pendidikan Yang Ada Di Kota Yogyakarta Ini Tetap Memiliki Kualitas Yang Baik Dibanding Daerah Yang Lain Karena Dengan Adanya Dukungan Bantuan Ini Diharapkan Tidak Ada Beserta Didik Yang Mengalami Putus Sekolah Lagi Di Tengah Jalan Hanya Karena Faktor Permasalahan Biaya Kemudian Untuk Akses Bantuan Jaminan Pendidikan Seperti Membuat Dirinya Tidak Mampu Untuk Mengakses Bantuan Jadi Biarkan Bantuan Ini Bisa Diakses Untuk Mereka Mereka Yang Berhak Begitu Oke Jadi Mungkin Pola Pikirnya Masyarakat Mungkin Sudah Mulai Dirubah Kesini Bahwa Pendidikan Itu Merupakan Tanggung Jawab Bersama Tidak Hanya Tanggung Jawab Pemerintah Tapi Juga Merupakan Tanggung Jawab Orang Tua Gitu Saja Menarik Gini Satu Quote Yang Menarik Bu Suryani Jangan Menjadi Sebuah Memberi Baik Bu Menit Terima Kasih Semoga Yang Disampaikan Ini Cukup Bermanfaat Kita Semuanya Dan Salam Terima 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 Sampai 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.